Hai naon tofil motornya yang awalnya iya kita mengubah tak dan dibelakang bak kita menambahkan ya dan non setiap perempuan atau domir anti kita dibelakang menambahkan iya dan non dan di depan kita tambahkan tak Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel PT di TV dengan program BSM bincang santai malam dengan tema tips dan trik belajar bahasa Arab dengan mudah pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan teman-teman kemarin kenapa kita harus banyak menghafal muforda dulu daripada belajar naon saraf perlu teman-teman ketahui naon saraf itu untuk belajar atau untuk membaca kita kitab itu ilmu untuk membaca kitab kuning teman-teman tahu kitab kuningan untuk mempelajari itu kita harus belajar naon saraf untuk mau untuk kita belajar bahasa Arab kita hanya memerlukan muforda dan sedikit bumbu-bumbu dari naon saraf Oke pada kali ini saya akan membahas tentang domir apa itu domir yaitu kata ganti Oke teman-teman kali ini kita akan membahas domir domir itu seperti kamu saya anda mereka dia laki-laki dan dia perempuan dalam bahasa Arab kata kerja itu itu biasanya yang sangat perlu dipelajari untuk bagi pemula yaitu VL Madi dan VL Mudore Hai biasanya Hai dalam bahasa Arab kata kerja itu pasti tidak satu kata pasti ada dua namun di deskripsi nanti akan jadi banyak contohnya Zahabah contohnya Zahabah ya hai hai ya Hai Hai arguem raba haknya Hai harusnya pergi pernah ah obras 승antsif Hai 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 Nah Nakhah Hai nah Hai 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 Если можешь Bagi pemula, kita akan belajar domir. Domir ana, anta, anti. Ana artinya saya. Ana artinya saya. Anta, kamu laki-laki. Kamu laki-laki, sedangkan anti, kamu perempuan. Perempuan. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tiga domir dulu. Sebenarnya itu domir ada berapa? Ada banyak. Yaitu, saya tuntuk dulu. Huma. Hum. Hiya. Huma. Huna. Anta. Anta. Antuma. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Antunna. Ana. Nahnu. Ini semua adalah domir. Hua artinya. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Huma. Mereka. Mereka laki-laki. Dua. Dua orang. Huma. Mereka laki-laki banyak. Mereka laki-laki banyak. Hiya. Dia perempuan. Dia perempuan. Huma. Mereka. Perempuan dua. Dua orang. Huna. Mereka perempuan banyak. Mereka perempuan banyak. Anta. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Antuma. Kamu laki-laki. Dua orang. Kamu. Laki-laki dua orang. Antum. Kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Anti. Kamu perempuan satu orang. Kamu perempuan. Satu orang. Antuma. Kalian. Kamu perempuan dua orang. Atau kalian. Kamu perempuan dua orang. Antum itu dua orang ya. Antuna. Kalian perempuan. Kalian perempuan. Ana saya, nahnu kami atau kita. Untuk saat ini kita akan belajar domir ana, anta, anti. Karena ini sering digunakan untuk pemula atau untuk mempermudah belajar bahasa Arab bagi pemula. Bagaimana? Untuk mengubah dua kata ini menjadi domir ana, anta, dan anti. Untuk ana, ini perlu teman-teman ketahui. Ini fi'il madi. Zahabah adalah fi'il madi. Yazhabu adalah fi'il mudare. Apa beda keduanya? Untuk fi'il madi, ini adalah kata kerja yang sudah kita kerjakan. Kalau dalam bahasa Inggris, biasanya simple pass. Kata kerja yang sudah kita kerjakan atau kata lampau. Kata kerja yang sudah lampau. Untuk jahabu, yaitu fi'il mudare yang sedang kita kerjakan. Nah, fi'il mudare itu yang sedang kita kerjakan, itu dalam bahasa Inggris, fopim. Nah, bagaimana untuk menjadikan fi'il madi dan fi'il mudare ini dimasukkan domir ana, domir anta, dan domir anti. Contoh untuk domir ana, untuk fi'il madinya, yaitu zahabtu. 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 Saya sudah pergi. Artinya, saya sudah pergi. Apa bedanya ini dengan ini? Zahabtu. Yaitu kita hanya menambahkan tak di belakang bak. Bak menjadi sukun, tak diharapkan dengan waw, eh domah. Maksudnya domah. Jadi, zahabtu. Saya sudah pergi. Untuk fi'il mudarenya, yang awalnya yalhabu, agar menjadi domir ana, atau kemasukan domir ana, menjadi adhabu. Adhabu. Saya sedang pergi. Apa bedanya? Yang ini dengan yang ini. Jika ini yak, ini yak, ini alif. Nah, untuk ketika kita sudah kemasukan domir ana, maka menjadi alif. Yang awalnya yak, kita ubah menjadi alif. Kita ganti huruf yak, menjadi alif. Jika kemasukan domir ana. Jadi, alhabu. Saya sedang pergi. Jika zahabtu, saya sudah pergi. Nah, ini fi'il madi, ini fi'il mudare. Kalau kemasukan domir ana, gimana? Umumnya, yang awalnya zahabu, yang awalnya zahabu, menjadi zahabtah. Zahabtah. Kamu, artinya, kamu sudah pergi. Kamu, artinya, kamu sudah pergi. Zahabtah. Jadi, untuk fi'il madi, ketika kemasukan domir ana, menjadi zahabtah. Kamu sudah pergi. Kalau fi'il mudarenya, gimana? Kita akan mengganti yak dengan tak. Tak. Hebu. Hebu. Artinya, kamu sedang pergi. Kamu sedang pergi. Bedanya apa keduanya? Yang ini, awalnya ada zahabah kita. Setelah bak, kita tambahkan tak. Kita tambahkan tak. Dan berharapkan alif. Eh, berharapkan fatha. Jadi, zahabtah. Kalau fi'il mudarenya, kita, yang awalnya yak, kita ubah menjadi tak. Dan untuk kemasukan fi'il, kemasukan domir anti, gimana? Untuk fi'il madinya, kita menjadi zahabtih. Zahabtih. Kamu, perempuan sudah pergi. Perempuan sudah pergi. Untuk fi'il mudarenya, yaitu talhabin. 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 Kamu, perempuan. Kamu, perempuan. Sedang pergi. Nah, bedanya apa? Yang perempuan. Yang awalnya zahabah, menjadi zahabtih. Jadi, setelah bak, kita tambah tak dengan halakan kasrah. Zahabtih. Nah, untuk fi'il mudarenya, yang awalnya yaitu habu, kita ubah menjadi tak. Yang yak, kita ubah menjadi tak. Dan setelah bak, kita tambahkan iya dengan non. Iya dengan non. Karena perempuan. Intinya, ketika domir anah, kita menambahkan, untuk fi'il madi, kita menambahkan tak. Di belakangnya. Jadi, zahabtu. Saya sudah pergi. Untuk fi'il mudarenya, kita mengubah iya, dengan alif. Menjadi, alhabu. Untuk domir anta, yang awalnya zahabah, kita menambahkan tak setelah bak, dengan harakan fatah. Menjadi zahabta. Kamu, laki-laki, sudah pergi. Untuk fi'il mudarenya, yang awalnya iya, kita ubah menjadi tak. Menjadi talhabu. Kamu, laki-laki, sedang pergi. Nah, untuk domir anti, kita, setelah bak, yang awalnya zahabah, kita menambahkan tak, dengan harakan kasrah. Menjadi zahabti. Jadi, setiap fi'il madi, kalau ana, pasti ditambah tak belakang. Kalau kemasukan domir ana. Untuk domir anta, kita kemasukan tak juga, tapi berharakan fatah. Kalau saya, kalau domir ana atau saya, itu kemasukan fatah, domah. Harakan domah. Dan kalau anta, harakan fatah. dan anti berharakan kasrah. Jadi, kalau fi'il madi, semuanya ditambahkan tak. Namun, beda harakan. Terus, untuk domir, eh, untuk fi'il mudarenya, yang awalnya, ya zahabu, untuk domir ana, kita hanya menambahkan, atau mengganti, ia menjadi fatah. nah, ini fatah. Untuk, anta, domir anta, kita, yang awalnya, ya, kita menjadi, mengubah, atau mengganti dengan tak. Yang anti, kita yang awalnya, ya, juga, mengganti dengan tak. Namun, di belakang, fi'il mudare, yang akhir, kita menambahkan, ya, dan non. Jadi, tadha, tadha, binah. Seperti itu. Jika ada teman-teman, yang kurang paham, dengan penjelasan saya, bisa ditanyakan, di komentar, kolom komentar. Sekian dari saya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! jika teman-teman,